Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musawardana secara simbolis melakukan penanaman pohon di atas lahan ekspenertiban di jalan Jankes RW01 Keluran Munjul, Kecamatan Cipayung. Pencanangan penanaman seribu pohon di sisi jalan Tol Jagorawi, km 12 ini diadakan bersama PT Jasa Marga. Selain untuk penghijauan dan mengurangi polusi udara, penanaman pohon ini juga bertujuan mencegah lahan seluas sekitar 3,5 hektare tersebut dimasuki warga. Menurut Wali Kota, sebelum lahan ini sempat diduduki secara ilegal oleh warga, namun pada satu bulan lalu bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas ditertibkan. Rencananya di lahan ini akan ditanami sekitar 2.000-3.000 pohon. Jenis tanaman yang ditanam antara lain pohon mauni, yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan tidak rawan tumbang. Kedepan akan dipilih jenis pohon lain yang juga rindang dan kokoh. Wali Kota juga menghimbau agar taman yang ada dirawat bersama-sama oleh masyarakat setempat. Mereka diharapkan menjaga dan memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tim Timur Jakarta GoID melaporkan.